Intro Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria 1-3. 1-3 kita bagi outline-nya seperti ini. Supaya lebih terstruktur, setiap kriteria saya akan mencapai kan yang pertama itu adalah aspek atau cakupan yang dinilai. Sebenarnya apa sih intinya, bahasa lainnya. Kemudian saya sampaikan LKPS dan matriks penilaiannya. Kalau ingin dapat skor baik sekali itu seperti apa. Kemudian yang terakhir saya sampaikan alur berpikir dari laporan evaluasi diri. Jadi memang sebenarnya kalau seperti ini kan biasanya bedah ini kan biasa 2 hari ya. 2 hari atau 3 hari menginikan. Tapi ini saya coba saya kompakkan yang saya sampaikan itu 3 hal ini diramu dengan cara yang satu ini. Memang nanti agak ini ya, agak mohon kalau kesulitan atau kebingungan mungkin bisa nanti segera diklarifikasi. Tapi intinya saya ingin menyampaikan dengan flow seperti ini. Yang pertama adalah aspek cakupan yang dinilai. Yang kedua LKPS dan matriksnya seperti apa. Kemudian alur berpikir laporan evaluasi dirinya seperti apa. Itu yang ingin saya sampaikan. Disclaimer-nya adalah, ini yang saya sampaikan adalah untuk BAN PT. Sangat sesuai, masih relevan untuk LAMPT GAS. Untuk LAMDIC, LAMDIC yang ini agak berbeda. LAMDIC, LAMDIC ini agak berbeda. Tetapi mungkin tabel LKPS dan seterusnya itu masih sama. Tapi LAMDIC ini, saya sudah dapat instrumennya, masih mirip, mungkin 80 persen itu masih mirip dengan tujuh standar. Walaupun hanya dalam satu dokumen saja. Tetapi cara ininya masih mirip. Bahkan UPPS pun peranannya tidak begitu besar di LAMDIC. Karena masih ada visi, misi, program studi, dan seterusnya masih ada. Nanti kalau diperlukan saya bisa share instrumennya. Baik, kita masuk ke yang pertama. Yaitu adalah, namun sebelum masuk ke sana dulu, kita harus sepakat dulu melakukan proses pemetaan standar perguruan tinggi ke dalam standar akreditasi atau sistem akreditasi. Ini kita harus faham betul ini dulu. Mohon inikan untuk kita faham betul ini, sehingga karena cara menginikannya memang seperti ini. Ini harus kita fahami. Ini pernah saya sampaikan di nasional, saya namakan peta satu. Nama-nama terserah saya sendiri karena yang saya menginikan. Perlu Bapak-Ibu diinikan kembali, ingatkan kembali bahwa kita ini akan menyampaikan kepada BANPT, melaporkan itu dengan kriteria sembilan. Dengan sembilan kriteria. Kriteria satunya itu adalah visi-misi. Kriteria duanya adalah tata pamong di sini. Kriteria tiga-nya mahasiswa. Kriteria empatnya SDM. Kriteria limanya keuangan sarpras. Enam pendidikan. Tujuh penelitian. Delapan PKM. Sembilan keluaran dan dampak, keluaran dan capaian tridharma. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kan sudah saya sedikit singgung bahwa logika berpikir dalam laporan evaluasi diri itu adalah bagaimana bunyi standarnya dan bagaimana cara menjalankannya. Nah, padahal kita itu membuat standar, basisnya itu bukan sembilan kriteria. Kita membuat standar, basisnya adalah SNDT. SNDT itu ada 24 standar. Kita kalau nggak salah ada tujuh puluhan standar di UMKT ini, ada tujuh puluh standar. Tapi misalkan saja, saya berasumsi nanti langkah pertama dari kita itu harus bisa memetakan standar yang kita punyai itu harus kita bisa petakan kepada sembilan kamar yang disediakan oleh BANPT. Yaitu kamar visi-misi sampai dengan kamar keluaran dan dampaknya. Kita misalkan saja kita punya 24. Saya mengilustrasikan kita punya 24 standar, yaitu SNDT yang minimal tadi. SNDT itu 24 standar, 8 pendidikan, 8 penelitian, 8 PKM. Ingat, ini hanya contoh saja karena kita punya lebih banyak daripada itu. Nah, 8 standar itu, bagian yang warna biru tua ini itu adalah standar pendidikan. Ada 8, kompetensi lulusan, pembelajaran, proses, penilaian, dosen tendik, sarpras, pembiayaan, pengelolaan. Kemudian, yang bagian tengah ini itu adalah standar terkait dengan penelitian. Bagian yang warna ini itu adalah standar terkait dengan pengabdian. Ada 8, masing-masing ada 8. Jadi total ada 24. Misalkan saja UMKT ini punya 24 ini, maka kita akan petakan, kita harus bisa memetakan 24 ini ke dalam kamar-kamar sembilan tadi. Kedalam kamar-kamar sembilan tadi. Misalkan kamar 4, misalkan kamar 4 itu terkait dengan SDM. Maka standar yang terkait dengan SDM itu adalah standar dosen dan tendik, standar peneliti untuk penelitian, standar pelaksana pengabdian untuk pengabdian. Jadi ada 3 standar yang terkait dengan kriteria SDM. Ketika kita bicara nanti misalkan di kriteria penelitian, yaitu kriteria nomor 7, itu ada 3 standar, yaitu standar isi, penelitian, proses penelitian, dan penilaian penelitian. Kalau nanti ada di kriteria terkait dengan pendidikan, kriteria 6, maka kita paling tidak ada 3 standar ini. Standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran. Itu kurang lebih cara membaca dari peta ini. Kenapa perlu saya sampaikan di awal peta ini? Karena inilah yang kita pakai untuk menyusun laporan evaluasi diri. Ketika kita tidak paham peta ini, maka miss lah. Kita akan kehilangan arah itu di penyusunan laporan itu blank betul. Laporan evaluasi diri tidak jelas kemana. Betul-betul ini mohon difahami peta ini. Terakhir misalkan adalah kriteria 9, yaitu keluaran dan dampaknya. Ini isinya apa? Ini adalah standar terkait kompetensi, yaitu standar hasil pendidikan, standar hasil penelitian, dan standar hasil PKM. Jadi nanti kita akan bercerita tentang ini. Oke ya. Dan seterusnya. Nah pertanyaannya, visi-misi gimana? Nah mestinya visi-misi siapa tahu? Saya lupa di UMKT ada atau belum. Visi-misi mungkin perlu ada standar visi, misi, tujuan, dan strategi. Mungkin ada perlu ada standarnya. Termasuk kemahasiswaan di sini. Ini enggak ada di SNDT juga enggak ada. Maka perlu juga mungkin ini terkait dengan standar kemahasiswaan. Dan ini tugasnya LGM lah untuk menyusun standar tambahan-tambahan ini. Baik. Itu peta yang pertama sebelum saya masuk ke kriteria. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk ke kriteria satu yaitu visi, misi, tujuan, dan strategi. Yang akan saya sampaikan, aspek cakupan yang dinilai, LKPS dan matriks penilaiannya, dan alur laporan evaluasi diri. Baik. Yang dinilai di sini apa sih sebenarnya yang ingin dilihat di dalam visi, misi, tujuan, dan strategi? Yaitu kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan. Ada tiga ini. Kejelasan, kerealistikan, keterkaitan. Kejelasan itu artinya, kejelasan itu artinya tidak ambigu, makanya perlu tafsir, karena saya sering mendampingi ini. Visi itu harus ada tafsirnya, jelas gitu. Sehingga setiap orang itu punya preferensi yang sama. Menjadi prodi yang unggul di bidang X gitu ya. Itu seluruh dosen itu harus tahu yang dimaksud dengan unggul itu seperti apa. Jadi itu bukan dari definisi, bukan mimpinya kak prodi. Makanya harus jelas. Tafsirnya seperti apa ini, tafsir itu. Kerealistikan itu terkait dengan sumber dayanya. Ada indikatornya dan kita punya potensi sumber daya enggak? Oh, resource-nya kita punya, surplus-nya kita punya. Berarti realistik gitu ya. Dan ini bisa dilihat dengan pencapaian-pencapaian dari setiap tahun dengan melalui RPJP, Rensra, sama RENOP. Kemudian keterkaitan. Kalau keterkaitan mungkin sudah sering saya sampaikan ya, keterkaitan. Jadi yang dilihat ketiga hal itu terkait dengan visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian, baik dari unit pengelola maupun program studi. Kemudian yang kedua yang ingin dinilai itu adalah pemahaman, komitmen, dan konsistensi pengembangan program studi untuk mencapai visi-misi yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana. Ini bahasa lainnya kan pemahaman tadi sudah sampai. Ini kan adanya dokumen-dokumen ini, dokumen RIP, kemudian dokumen RENSRA, dokumen RENOP. Bahwa itu ada untuk mencapai visi tadi itu ada langkah-langkah yang jelas. Ada langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah. Itu aspek yang dinilai. LKPS-nya seperti apa? LKPS-nya Alhamdulillah enggak ada. Di kriteria satu itu enggak perlu ada LKPS. Tidak perlu ada excel visi. Yang nilai adalah ada tiga hal ini yang dinilai. Kesesuaian visi misi tujuan strategi unit pengelola terhadap visi-misi tujuan strategi perguruan tinggi. Dan program studi yang dikelolanya. Saya pikir ini enggak ada masalah ini. Saya pikir oke-oke ini ya. Kita enggak ada masalah, hanya mungkin perlu diinikan kembali terkait proses penyusunan strateginya. RENSRA, ya tadi RIP, RENSRA sama RENOP-nya mungkin disusun dengan betul-betulnya. Kemudian mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun visi-misi. Bagaimana ini saya pikir juga sudah biasa kita. Mekanisme itu berarti langkah-langkahnya. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah bagaimana bentuk keterlibatan dari orang-orang untuk menyusun visi-misi ini. Kemudian yang ketiga adalah strategi pencapaian. Strategi pencapaian disusun berdasarkan analisis yang sistematis. Karena ada visi, misi, tujuan, dan strategi. Nah bagaimana cara nyusun strategi ini? Ini strategi ini disusun berdasarkan analisis yang sistematis. Kalau kita biasa menggunakan SWOT yang ada di Apple, saya pikir ini menjadi hal yang bisa membantu. Nah di sebelah kanan kolom yang ketiga ini adalah bobot penilaiannya. Bisa dilihat bahwa strategi ini bobotnya paling besar, 1,53. Lokasi pendeskripsian ini nanti ketika nyusun laporan evaluasi diri, disinilah lokasi menjelaskannya. Di bagian latar belakang ini, mekanisme juga di bagian latar belakang, ini di bagian strategi. Kan nanti ada sembilan kan tadi ya, ada bagian latar belakang, kemudian kebijakan, dan seterusnya. Ini lokasi pendeskripsiannya nanti kurang lebih di sana. Nah kesesuaian visi-visi, kalau ingin dapat nilai 4, itu adalah unit pengelola, yaitu PPS, fakultas, memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi, dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi. Nah ada pembedanya dengan nilai 3, yaitu serta didukung data konsistensi implementasinya. Ini ada implementasinya yang diinginkan. Kemudian misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinersi dengan misi, misinya, tujuan dan strateginya searah, sama juga didukung dengan data implementasi yang konsisten. Itu yang membedakan nilai 3 dengan nilai 4. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal yang mungkin ini berlaku di Lampetekes, kemudian di, sementara ini yang Lampdik yang saya masih inikan, kenapa tidak ada visi keilmuan. Tetapi mestinya juga mulai dipikirkan visi keilmuan. Visi keilmuan. Visi keilmuan beda dengan visi kelembagaan. Mohon nanti Bapak dan Ibu Kaprodi mulai mencermati kembali visi keilmuan dari program studi. Program studi, visi keilmuannya seperti apa. Jangan sampai visinya adalah menghasilkan, menghasilkan apa? Menghasilkan itu adalah visi ininya, menghasilkan visi kelembagaan. Yang mungkin lebih enak misalkan akan menjadi pusat pengembangan pendidikan, misalkan kalau di Farmasi menjadi pusat pengembangan Farmasi Herbal berbasis sumber daya lokal. Misalkan seperti itu. Jadi kalau ada orang nanya tentang Herbal, pasti larinya kepada Farmasi UMKT. Misalkan begitu. Jadi ini menjadi hal yang menjadi penciri, visi keilmuan ini. Keilmuan apa yang dikembangkan oleh Prodi ini? Kemudian keterlibatan pemangku kepentingan, saya pikir ini sudah sering juga, tidak ada masalah. Ada mekanisme dalam penyusunan penetapan visi-misi, dan seterusnya. Saya pikir ketika nyusun borang juga sudah. Keterlibatan pemangku kepentingan yang membedakan dengan nilai tiga, itu adanya pakar, mitra, organisprasi profesi, atau pemerintah. Dari eksternalnya itu ada tambahan ini. Saya pikir ini juga tidak ada masalah. Di UMKT saya lihat pendampingan itu selalu ada ini. Bagaimana visi-misi itu melibatkan pihak-pihak eksternal. Bukan hanya lulusan dan pengguna lulusan, tetapi ada yang lain. Kemudian strateginya efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan, terdokumentasi, serta pada pelaksananya dilakukan pemantauan dan evaluasi, serta ditindaklanjuti. Ini yang membedakan dengan nilai tiga. Jadi kata-katanya adalah ditindaklanjuti. Ini sebenarnya ada di mana kita menjelaskannya. Bapak dan Ibu ketika nyusun visi, misi, tujuan, dan seterusnya, untuk mewujudkan itu kan pasti ada rencana. Rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Di jangka menengah itu, di bagian akhir akan ada indikator-indikator. Nah, indikator itu kan selalu ada programnya ini, indikatornya ini. Sehingga indikator itu selalu dipantau dan dievaluasi setiap tahun, kemudian ditindaklanjuti. Ketika itu dilakukan, maka sebenarnya Bapak dan Ibu sudah menjalankan ini. Tidak ada masalah. Jadi ini bukti fisiknya adalah renstra di bagian analisis, evaluasi capaian kinerja prodi untuk setiap tahun. Yang paling gampang itu adalah seperti itu. Nah, alur penulisan laporan evaluasi dirinya itu seperti ini. Yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian kebijakan, kemudian strategi pencapaian visi-misi, IKU dan IKT, indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan, kemudian evaluasi capaian kinerjanya bagaimana, kemudian kesimpulan. Nah, di latar belakang itu ada empat aspek yang harus dijelaskan. Latar belakang itu sendiri, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan visi-misinya seperti apa. Kemudian di bagian kebijakan, itu harus ada dokumen formal aturan kebijakan terkait dengan penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi. Ini bentuknya SK. SK-nya seperti apa? Kalau belum ada berarti mungkin ini sudah menjadi pekerjaan tambahan harus kita identifikasi, di rektorat juga harus perlu nyusun SK terkait dengan kebijakan penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi visi-misi. Apakah itu dibikin terpisah, penyusunan sendiri, evaluasi tersindih, sosialisasi sendiri, ataukah dibuat sama salam satu SK? Monggo saja. Kemudian setelah kebijakan itu dinarasikan, maka strategi untuk mencapai visi tadi bagaimana? Tentu visi, misi, tujuan, dan strategi. Nah strateginya tentu harus dinarasikan strateginya apa saja, kemudian alokasi sumber dayanya bagaimana, yang terakhir adalah mekanisme kontrol pencapaiannya bagaimana. Ini kan mekanisme yang ada tadi, ada evaluasi tadi setiap tahun di monitor tadi. Kemudian setelah itu, maka langkah berikutnya adalah pengukuran. Yang strategi ini namanya pelaksanaan. Bagian strategi ini pelaksanaan, latar belakang dan kebijakan itu adalah perencanaan. Kemudian strategi adalah pelaksanaan, IKU-IKT adalah pengukuran kemudian di evaluasi, bagian evaluasi. Nah, IKU-nya itu adalah UPPS memiliki RPJP, RPJM, RPJ pendek dengan indikator kinerda dan target. Jadi setiap UPPS itu harus memiliki ini. Setiap fakultas itu harus memiliki dokumen RPJP, namanya kalau nggak salah kemana RPJP, rencana induk pengembangan, rencana pengembangan jangka menengah, RENSTRA dan RENOP. Jadi UPPS harus memiliki dokumen itu. Nah, ini juga identifikasi, berarti setiap fakultas harus menyusun dokumen ini. Kemudian indikator kinerja tambahan, ini indikator yang bisa ditetapkan oleh UPPS, bisa saja indikator ini adalah indikator detilan dari yang sudah ada di atas. Yang di atas maksudnya yang di dokumen dari IKU. Kemudian evaluasi ke capaian, ketika kita mengevaluasi, selalu dilakukan analisis, deskripsi, berhasil atau tidak sih? IKU-nya itu kan pasti ada target, ada capaian. Kira-kira capaiannya berhasil atau tidak sih? Semua target tercapai atau tidak? Yang dinarasikan bukan hanya berhasil, tapi yang tidak berhasil harus dinarasikan. Sangat aneh ketika semuanya berhasil. Bukan apa-apa, berarti targetnya kurang tinggi. Jadi, komplehensif lah. Pasti ada berhasil, ada tidak berhasil. Cari akar masalahnya, faktor pendukung penghambatnya apa, dan tindak lanjutnya apa. Kemudian ditaruh di bagian kesimpulan, yaitu pemosisian. Pemosisian itu artinya saat ini posisi kita itu sudah memenuhi atau belum. IKU sama IKT-nya tadi sudah tercapai, belum sih sebenarnya pencapaian visi-misi ini? Gitu lah kira-kira. Kriteria visi-misi ini sudah tercapai atau belum sih secara garis besar? Masalah dan akar masalahnya apa ya? Kemudian rencana ke depan, pengembangannya bagaimana? Rencana strateginya berikutnya. Itu kurang lebih ceritanya. Jadi, Bapak dan Ibu, ini lokasi cara menarasikan LED adalah bagian pertama dan kedua itu adalah perencanaan, strateginya adalah pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, kemudian tindak lanjut berikutnya seperti apa. Jadi, bisa dibayangkan ini itu menjadi ritme dari, ruh dari setiap kriteria. Ketika kita menjalankan Apple, saya pikir ini sudah menjadi hal yang biasa lah. Sudah ini. Nah, detailnya, indikator kinerja utamanya tadi sudah saya sampaikan, RPUPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja. Jadi, rencana punya pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jadi, ini menjadi indikator kinerja utama. Jadi, dokumen ini harus ada. Berserta target dan indikatornya. Nah, ini saya perdetil. Ini adalah sub-konten. Jadi, Bapak dan Ibu, ini itulah konten detail dari setiap aspek di dalam kriteria visi-misi. Latar belakang itu isinya apa. Untuk saat ini tidak akan saya detailkan. Maksudnya, saya tidak akan menjelaskan detail. Karena apa? Karena ini teman-teman bukan sedang menyusun laporan evaluasi diri. Tapi, kira-kira beginilah isi Bapak dan Ibu ketika nanti menjelaskan konten latar belakang itu apa. Ada empat aspek ini. Berarti ini harus saya jelaskan begini, isinya begini. Kemudian, konten kebijakan. Ini adalah isinya ini. Saya harus bisa menjelaskan dokumen kebijakan, dokumen standar, dan dokumen lain. Jadi, paling gampang itu menjelaskan di sini pola pikir. Oh, dokumen tertinggi adalah polisi. Statuta kita tidak ikut ya. Polisi atau kebijakan. Kebijakan pasti diturunkan menjadi standar. Kita harus punya standar. Standar pasti diturunkan menjadi prosedur, SOP, guideline, dan seterusnya. Pedoman. Jadi, polisinya bagaimana, standar kita apa, kemudian kita punya dokumen pendukung untuk mewujudkan standar apa. Apakah SOP, apakah guidelines, pedoman, dan seterusnya. Panduan, dan seterusnya. Itu adalah kebijakan. Dan ini paling disajikan dalam satu halaman saja. Tadi kan sudah saya sampaikan, keterbatasan halaman, ini betul-betul menjadi hal penting untuk dijadikan constraint perhalamannya. Kemudian berikutnya adalah strategi pencapaian. Cara mencapainya bagaimana terkait dengan visi-misi tadi, yang disampaikan ada tiga hal. Yang pertama, strateginya, bunyinya bagaimana. Kemudian bagaimana strategi itu kami terapkan, diterapkan, pengalokasian sumber dayanya bagaimana, kapan waktunya, orangnya siapa, dananya berapa, kapan dilakukan, berapa frekuensinya. Kemudian bagaimana mekanisme kontrol pencapaiannya juga dijelaskan. Jadi setiap strategi dijelaskan ini. Karena ini itu bercerita tentang pelaksanaan. Apa yang sudah dikerjakan. Bukan rencana. Jadi di bagian sub-section 3, sub-bab 3 terkait dengan strategi pencapaian ini, harus dijelaskan tiga bagian ini. Setelah itu, maka akan menjelaskan, mengukur IKU-nya. IKU-nya bagaimana nih? Nah, IKU-nya ini nanti adalah ada di dalam borang. IKU di bagian ini itu adalah ketersediaan dokumen RIP, Rensra, Renop, Indikator, dan Target-nya. Tidak ada atau tidak gitu ya. Nanti dijelaskan. Diukur atau tidak hasil pengukurannya seperti apa. Kemudian IKT-nya, Indikator Kinerja Tambahannya apa. Kemudian sama juga IKT-nya apa, diukurnya bagaimana, hasilnya bagaimana. Kemudian dievaluasi. Evaluasi itu ada empat hal yang harus disampaikan. Pertama, berhasil atau tidak evaluasi. Jadi evaluasi tidak boleh pisah dari IKU sama IKT. Berdasarkan nilai IKU-IKT, kita itu sudah berhasil atau belum sih di kriteria ini, kriteria visi-visi ini. Kalau belum berhasil, atau kalau sudah berhasil juga dianalisis. Kalau belum berhasil, akar masalahnya apa. Faktor-faktor pendukungnya apa. Ini menjadi berhasil dan menjadi tidak berhasil. Terus kemudian ke depan, saya harus melakukan apa. Apa tindak lanjutnya. Itu ada di bagian evaluasi. Kemudian simpulan. Kesimpulan ada tiga hal ini, tadi sudah saya ceritakan. Posisi kita dengan melihat hasil evaluasi tadi, posisi kita saat ini di kriteria ini seperti apa. Oh, kriteria ini adalah sudah berhasil kok. Ini kita posisinya sudah bagus. Kemudian kalau belum, ada beberapa yang belum tercapai. Misalkan masalah dan akar masalahnya apa, ini disarikan dari hasil evaluasi tadi. Rencana perbaikan dan pengembangan disarikan dari yang tadi, hasil evaluasi. Jadi kurang lebih flow-nya begitu untuk kriteria satu. Nah, kemudian kriteria dua, yaitu tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Sama juga yang akan saya sampaikan, ada tiga hal ini, tiga bagian ini. Tiga bagian ini. Yang pertama adalah aspek cakupan yang dinilai. Yang dinilai itu sebenarnya ada tiga hal. Yang pertama itu adalah kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan manajemen, sistem manajemen di UPPS. Itu yang akan dinilai. Ada lima pilar, kemudian ada siklus manajemennya, itu ada. Itu yang dinilai. Kemudian kepemimpinannya dilihat, ada kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik, kepemimpinan operasional, itu akan dilihat. Nah, kemudian yang kedua, efektifitas penjaminan mutu. Itu yang dinilai, yang bagian ini. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama. Terbangunnya dan terselenggaranya kerjasama. Baik untuk program akademik maupun non-akademik secara berkelanjutan. Syukur-syukur diaya saingnya di level internasional. Tentu ini tujuannya untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan daya saing dari lulusan. Itu yang dinilai di aspek ini. Kemudian LKPS-nya seperti apa? Nah, di kriteria dua ini ada LKPS-nya, yaitu ada Excel yang harus diisi. Kerjasama Tridharma di UPPS dalam tiga tahun terakhir. Loh, ini UPPS berarti semua Prodi. Bukan. Jadi, kerjasama di level UPPS yang dimanfaatkan oleh Prodi. Yang dimanfaatkan oleh Prodi. Yang tidak dimanfaatkan tidak dituliskan. Ini di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada bagian pendidikan, bagian pendidikan, ini bagian penelitian, kemudian bagian pengabdian. Ada tiga. Kemudian kolom berikutnya mitra. Lembaga mitranya apa? Ini dituliskan. Levelnya kerjasama ini apa? Ini bisa dituliskan di sini. Judul kegiatannya apa? Nah, ini yang penting. Yang disampaikan itu adalah kegiatan. Judul kegiatannya. Bukan pekerjasama dalam bidang pendidikan. Enggak. Judul kerjasamanya apa? Kegiatannya apa? Student exchange, itu sudah harus menuju ke kegiatannya. Kemudian manfaat bagi prodi apa? Manfaatnya apa? Lama durasinya, waktu dan durasinya. Berapa lama? Kemudian bukti kerjasamanya apa? MOU dan MOA itu tidak bisa dipakai sebagai bukti kerjasama. Ini tidak bisa. Necessary but not sufficient. Penting tapi tidak cukup. Jadi bukti kerjasama itu misalkan SPK, surat perjanjian kerja, kemudian surat tugas, kemudian macam-macam lain-lain. Laporan kegiatan, LK mungkin laporan kegiatan. Jadi bukan buktinya adalah MOU. MOU yes, tapi masih not sufficient. Jadi harus ditambahi dengan, yang utamanya SPK ini, SPK dan seterusnya. Kemudian yang dinilai apa? Kalau pengen nilainya unggul, yang dinilai itu ada dua ini untuk yang Excel-nya. Yaitu area kerjasama dan level kerjasama. Area kerjasama itu unggul kalau RK-nya itu lebih dari 4. RK itu apa? Ini rasio ini, rasio kerjasama itu nilainya ini. Yaitu perkara kalian antara A dikali dengan jumlah kerjasama pendidikan, B kali bobot ya, A, B, C ini bobotnya. Kemudian ini adalah bentuk kerjasamanya, apakah pendidikan, penelitian, atau pengabdian dibagi dengan NDTPS, jumlah dosen tetap program studi. Jadi bobotnya ada di sini. Untuk S1, S2, dan S3 beda-beda, tapi ini saya ambil dari S1 saja. Jadi skornya 4. Kalau pengen nilainya 4, harus ada berapa kerjasama. Misalkan dosen tetapnya itu ada 12 misalkan saja. Atau ini ada 8 misalkan. Ada 10 lah, ben, angkanya gampang. Ada 10, berarti untuk nilainya 4, berarti harus ada 40 RK-nya. Rasio kerjasamanya harus ada 40. Ketika 40, ya silahkan saja. Kalau ada pendidikan, mungkin ada 14 pendidikan, 14 kerjasama pendidikan sudah cukup. Karena A-nya itu 3. 3 x 14 sudah 42. Ada 13 bentuk kerjasama. Apakah kerjasamanya nasional, internasional? Tidak peduli. Kalau RK itu fokusnya adalah jumlah kerjasama. Kemudian yang kedua yang dinilai adalah level kerjasama. Level kerjasama itu apakah internasional, nasional, ataukah lokal. Kalau jumlah internasionalnya ada lebih dari 2, itu sudah unggul. Sudah unggul. Jadi ini sudah dikatakan unggul. Kalau ada jumlah kerjasama internasional lebih dari 2 atau sama dengan 2, sudah masuk kategori unggul. Nah Pak, bagaimana kalau misalkan saya itu internasionalnya ini cuma satu Pak, maka sistem yang ada di penghitungan burang ini akan langsung mencari NN-nya cukup enggak? Kalau NN-nya cukup, misalkan saya nasionalnya ada 6, maka nilainya pasti 3, sekian. Pasti 3, sekian. Karena NN-nya cukup, rasio nasionalnya cukup, maka akan nilainya 3, sekian. Tapi kalau ternyata, waduh NN saya cuma 5 Pak. Ketika ini 5, maka dia akan lari ke sini, lokal. Kalau lari ke lokal, pasti nilainya, kalau lokalnya ada 10 misalkan tercukupi, maka nilainya akan 2, sekian. Walaupun ada internasional, walaupun ada nasional, tapi semuanya enggak mencukupi. Jadi dia larinya akan 2, coba bisa Bapak-Ibu bayangkan, kalau kita salah strateginya gitu loh. Kita hanya fokus kepada jumlah, tapi tidak ada strategi. Harusnya kan ada main strategi, kalau begitu harusnya saya internasional, saya kejar kan cuma 2 saja ininya. Jangan sampai ngejar lokal. Kalau saya tadi cerita tentang rantai tadi, dibagi merata gitu loh. Yang penting ada internasionalnya 1, yang penting ada nasionalnya walaupun cuma 5, yang penting ada lokalnya walaupun cuma 5. Maka tidak ada rasio pun yang terpenuhi, maka nilai dia akan 1, gitu. Kira-kira begitu. Kita gagal menangkap konsep ini, sehingga kita akan memiliki kesulitan nanti menilainya. Akan lebih enak, mana fokus, kata saya tadi di bagian awal tadi, fokus saya harus di mana? Saya harus ngejar di NN atau NI. Kira-kira begitu. Nah kemudian penilaiannya begini, ini adalah bobotnya. Jadi ada, ini cukup banyak aspek yang dinilai, yaitu sampai 8, walaupun nilainya enggak terlalu tinggi, tadi sudah saya ceritakan, tapi inilah kira-kira yang dinilai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dengan bobot masing-masing. Sebelah kanan itu adalah lokasi kita menjelaskan terkait dengan ini. Ini sudah saya narasikan, ini lokasinya nanti di bagian IKU, bagian IKU, bagian IKU, ini cara kita menjelaskan. Bagian 4 ini adalah kita ambil dari LKPS, gitu ya. Kemudian, dan seterusnya. Ini tidak saya, ini kan, ada 8 ini. Nah pengen skor 4, nah pengen skor 4, ini apa? Terkait tata pamong, tata pamong itu yang A, yang bagian ini ya, struktur keorganisasi dan ini. Nah ini ada bagian ini. Kalau pengen nilainya 4, UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi, tata kerja yang dilengkapi dengan 2-foxinya. telah berjalan konsisten, menjalamin tata pamong, serta berjalan efektif dan efisien. Jadi paling gampang ada SOTK-nya, susunan organisasi, ada SK-nya, ada 2-foxi. Bagi fakultas yang belum, berarti harus diinikan, kita harus punya, gitu ya. Kemudian unit pengelola memiliki praktek baik dalam menerapkan tata pamong yang kredibel, transparan. Ini saya pikir sama dengan di 7 standar, ya, tidak masalah. Kepemimpinan. Terdapat bukti sahih komitmen menjalankan 3 karakter kepemimpinan. Ada kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik. Nah ini rata-rata sudah bisa, tapi beberapa prodi yang baru atau dosen baru mungkin masih bingung, apa bedanya kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik. Kepemimpinan operasional itu adalah kemampuan pimpinan untuk menjadikan atau menerjemahkan visi, misi, tujuan itu menjadi kegiatan operasional. Bisa mimpi, tapi enggak bisa menjalankan operasional. Itu loh, itu yang dihindari. Harapannya berarti kepemimpinan itu bisa menerjemahkan mimpi menjadi kegiatan operasional. Dan ini dengan menjelaskan Apple selesai. Karena Apple itu alat bantu untuk operasionalisasi. Kepemimpinan organisasional itu adalah kemampuan pimpinan untuk memahami organ-organ yang ada di prodi, di internal, maupun di eksternal, di universitas. Kemampuan memahami tugas mereka apa, tupoksinya apa, dan seterusnya. Dan memanfaatkannya, mengoptimalkannya untuk mewujudkan visi-misi. Kemudian kepemimpinan publik itu adalah kemampuan dari program studi untuk menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi pihak luar. Apakah itu bisa sebagai pimpinannya sebagai anggota apa, ketua apa, itu juga salah satu bentuknya. Kemudian yang berikutnya, kepemimpinan itu juga kemampuan menjalankan siklus manajemen. Ini mungkin sudah biasa, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan seterusnya. Kerjasama, ini kerjasama, ini mungkin di bagian KUI, itu juga perlu diinikan ya, mutu manfaat kepuasan dari kerjasama. Dan ini yang kita sering kurang itu adalah aspek kepuasan kepada mitra. Jadi ada survei kepada mitra yang menunjukkan mitra kita itu puas dengan kerjasama yang kita lakukan. Ada tiga aspek ini. Kalau hanya dua saja nilainya tiga. Kalau ada tiga semuanya nilainya empat. Sistem penjaminan mutu, ini agak lima hal ini harus ada. Saya pikir yang nomor lima, memiliki eksternal benchmarking. Ya bisa saja UMKT memiliki benchmarking dengan UMS, dengan UMY, dengan ini. Saya pikir ini juga tidak masalah. Kemudian kepuasan pengguna. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, kepuasan pengguna ini kan hampir ada di semua tempat. Kepuasan layanan manajemen terhadap pemangku kepentingan, baik itu mahasiswa, dosen, tendik, tulusan, mitra, dan seterusnya. Di UMKT ini kita belum memiliki instrumen pengukuran kepuasan pengguna untuk kriteria dua, kriteria tiga, kriteria empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Itu kita belum punya pengukuran kepuasan pengguna ini. Sehingga pasti setiap program studi yang akan nyusun LED akan mengalami kesulitan karena kita belum memiliki instrumen kepuasan ini. Karena nanti di kriteria tata pamong harus ada kepuasan pengguna. Apakah dosen-dosen, apakah mahasiswa puas dengan tata kelola? Kemudian apakah terkait dengan kriteria mahasiswa, apakah mahasiswa puas dengan layanan yang dilakukan ini? Kemudian terkait dengan dosen, sumber daya manusia, kriteria sumber daya manusia, apakah dosen dan tendik puas dengan pengelolaan SDM saat ini? Dan seterusnya. Jadi semua harus ada instrumen pengukuran kepuasan pengguna. Karena instrumennya ini harus ada di level universitas. Ini ada secara eksplisif kalau nanti pakai ISK. Eksklusi sekali. Jadi instrumen tidak dikelola di level prodi, tapi di level universitas. Kemudian sahih, handal, dan mudah digunakan. Dikelaksanakan secara berkala. Dianalisis tingkat kepuasan di umpan baliknya ditindak lanjuti. Kemudian pelaksanaannya direview, hasilnya dipublikasikan, dan bisa diakses oleh kalaya. Itu yang diinginkan. Saat ini kita belum memiliki ini. Nah, alur berpikirnya itu persis sama dengan yang tadi. Bedanya adalah di sini ada tambahan. Kalau tadi cuma 7, sekarang 9. Di latar belakang itu jelas, tolong ini, apa, difahami betul. Sebenarnya setiap kriteria ini aspeknya apa sih? Cakupannya apa? Ini betul-betul harus difahami. Cakupan dari kriteria ini itu apa? Oh, tadi sudah dijelaskan. Ini ada tiga, yaitu terkait tata pamung kepemimpinan, penjaminan mutu, dan kerjasama. Oh, aspeknya itu. Ini harus kita bisa jelaskan latar belakangnya, tujuannya, rasionalnya. Rasional dari apa sih sebenarnya? Latar belakang dari apa? Latar belakang dari kenapa saya netapkan strateginya seperti ini. Kenapa saya memilih strategi itu? Jadi ini ceritanya di sini, kemudian kebijakan itu adalah perdoman tertulis yang diacu. Dokumen formal ini, itu harus mencakup bagaimana pengembangan tata kola punya dokumen enggak? Legalitas ini punya dokumen enggak? Sistemnya ini ada enggak? Kerjasama punya dokumennya enggak? Yang diacu oleh UPPS. Kemudian inilah pelaksanaannya, eksekusinya. Harus bisa dijelaskan strateginya bagaimana, pengalokasian sumber daya bagaimana, dan mekanisme kontrolnya bagaimana. Kemudian indikator, ini harus diukur. IKU-nya apa? IKU-nya ada empat hal ini. Ada sistem tata pamong, kepemimpinan, penjaminan mutu, dan kerjasama. Nanti ada di bagian ini apa yang harus dijelaskan. Tadi sudah ada sih yang tadi dalam tabel tadi, sistem tata pamong itu apa, kepemimpinan apa, penjaminan mutu apa, kerjasama apa. Tadi sebenarnya harus dijelaskan. Kemudian dievaluasi, kemudian dievaluasi capaiannya. Sudah tercapai belum ini IKU dan IKT-nya terhadap target dari standar ini. Kemudian dijelaskan bagaimana penjaminan mutu, siklus PP-EPP untuk memastikan ini itu berjalan baik, bagaimana. PP-EPP-nya bagaimana. Bagaimana penetapannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya. Oh, ini evaluasinya pakai AMI, audit mutu internal. Pakai rapat koordinasi, misalkan ada rapat koordinasi, ada monitoring, ada monef, oke. Oh, kemudian pengendaliannya apa. Oh, pengendalian ada rapat tinjuan manajemen level fakultas, ada rapat koordinasi penjaminan mutu, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi ini harus bisa diceritakan bagaimana tinjuan manajemennya, tindak lanjut dari apa yang sudah ditemukan dari evaluasi. Ini apa. Kemudian tadi, kepuasan pengguna, kita harus ada evaluasinya. Jadi kalau boleh dibilang, bagian dari ini ke atas, nomor ini sampai dengan sini, ini tadi yang bagian, bagian ini ke sini, itu adalah fokus kepada internal. Fokus kepada internal, sementara kepuasan pengguna itu adalah fokus kepada eksternal, yaitu stakeholder kita. Stakeholder kita. Nah, setelah dievaluasi, internal dan eksternal, kemudian disimpulkan. Bagaimana sih kesimpulannya akhirnya? Ada tiga pemosisian ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan, di bagian ini tadi jelas bahwa selalu ada di bagian latar belakang itu menceritakan latar belakang tujuan rasional penentuan strategi pencapaian standar. Pencapaian standar apa? Standar yang terkait dengan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Pertanyaannya kalau kita enggak punya standar, pasti enggak bisa cerita. Bisakah kita bercerita? Pasti enggak bisa. Nah, untuk bisa memastikan itu, gunakanlah peta yang tadi sudah kita buat. Di standar, tata, di kriteria ini, kita itu punya standar apa saja? Oh, punya standar pengelolaan pembelajaran, pengelolaan penelitian, standar pengelolaan PKM. Tapi tentu ini bisa saja enggak cukup. Mungkin perlu standar kerjasama ada sendiri. Bisa ditambahkan kalau kita punya. Saya yakin punya. Artinya, standar-standar itulah yang harus diceritakan. Strategi pencapaiannya seperti apa terkait standar-standar itu? Kemudian, kita masuk kepada inti dalam laporan evaluasi diri. Bagaimana menyampaikannya? Kembali, cara menyampaikannya sama. Ini ada latar belakang. Latar belakang ada tiga aspek. Latar belakang, tujuan, dan rasional. Latar belakang, tujuan, dan rasional. latar belakang itu diceritakan apa ruang lingkup dari kriteria ini. Tadi saya sudah cerita ruang lingkupnya ada empat kurang lebih. Maksudnya apa? Si penulis itu tahu betul bahwa ketika kita bicara kriteria tentang tata kelola, tata pamung, dan kerjasama, itu saya tahu apa yang dibahas itu saya tahu. Jadi apa ruang lingkupnya diceritakan. Terus kemudian diceritakan mengapa ruang lingkup ini penting bagi WPS. Kenapa ini perlu saya address atau perlu saya perlu saya selesaikan. Kenapa perlu saya selesaikan ruang lingkup ini? Kenapa? Kenapa perlu saya penting untuk dibahas? kemudian standar apa yang saya punyai? Nah ini standar-standar apa yang saya punyai terkait dengan kriteria ini untuk memastikan apa? Memastikan ruang lingkup itu tercapai. Ruang lingkup itu betul-betul bagus. Saya mempunyai standar seperti ini. Terus kemudian poin-poin strategi saya bagaimana? Kemudian masuk ke tujuan. Di tujuan ini menjelaskan tentang apa? Bagaimana strategi yang tadi tujuan penetapan dari strategi pencapaian standar. Tujuannya apa? Kenapa perlu saya tetapkan sih strateginya? Kok enggak usah saja lah enggak perlu strategi saja? Kan bisa by accident by kecelakaan. Kenapa harus perlu strategi? Nah ini kenapa? Pasti ingin memastikan hasil tertentu. Kemudian rasional. Rasional itu alasan behind. Ya biaya alasan. Mengapa saya menetapkan strateginya ini? Kenapa kok saya pilih? Tentu ada faktor eksternal dan faktor internalnya. Saya pilih strategi ini karena saya punya kelebihan ini. Saya pilih strategi ini karena keterbatasan saya ini. Dan itulah yang membedakan saya dengan prodi-prodi lain atau prodi lain di prodi dari perguruan tinggi lain. Saya memilih strategi seperti ini. Gitu ya. Kebijakan tadi sudah saya sampaikan. Policy. Langkah yang pertama itu kebijakan SK. SK seperti apa? SK-SK apa saja yang terkait dengan empat aspek tadi. Tata pamong, tata kelola, kemudian kepemimpinan, kemudian penjaminan mutu, kemudian yang keempat adalah kerjasama. Kemudian dokumen standar. Saya punya standar apa saja yang terkait dengan ini disampaikan. Standar tentang ini, standar ini, kemudian punya enggak dokumen lain untuk memastikan ini. Adakah panduan ini, pedoman ini, SOP ini, mungkin bila diperlukan bisa diceritakan. Kemudian strategi pencapaian standar. Bagaimana saya memastikan standar-standar terkait dengan tata pamong tadi tercapai. Saya punya strategi apa saja, strategi satu, strategi dua, strategi tiga, dan seterusnya. Kemudian saya ceritakan strategi ini, saya ceritakan, uraikan implementasinya, kemudian bagaimana pengalokasian sumber dayanya, berapa orang yang dipakai, ada PIC-nya siapa, kemudian berapa dana yang dihabiskan, waktunya kapan, dan bagaimana kontrol pencapaiannya. Ini yang dijelaskan. Kita ingin memberikan kesan kepada asesor bahwa kita punya polisi, punya kebijakan, kita punya standar yang terkait dengan kriteria ini, kita punya strategi untuk mencapainya, kemudian nanti akan saya ukur hasilnya dalam bentuk IKU dan IKT. IKU-nya sudah disusun, IKT-nya sudah disusun, kemudian evaluasi. Kita evaluasi sama juga seperti yang pertama tadi, yaitu ada empat ini, saya tidak akan lebih ini, karena tidak sedang menyusun evaluasi diri ya. Ini tidak usah. Kemudian penjaminan mutunya bagaimana, kemudian kepuasan penggunanya. Nah, ini tadi kepuasan penggunanya, instrumennya seperti apa harus saya bisa jelaskan, pelaksanaan surveinya bagaimana harus saya inikan, hasilnya bagaimana harus saya sampaikan, termasuk apakah itu dianalisis, dipublikasikan, atau ditindaklanjuti atau tidak. Itu harus saya sampaikan di sini. Kemudian di subbagian terakhir itu adalah kesimpulannya. Kesimpulannya seperti apa. Itu di bagian kedua, kita bahas yang bagian terakhir, yaitu terkait dengan kemahasiswaan. Kemahasiswaan itu aspek cakupan yang dinilai ada empat ini. Konsistensi pelaksanaan dari sistem penerimaan mahasiswa baru, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga tendik. Kemudian keterlibatan program berkait dengan prestasi mahasiswa, pembinaan minat dan bakat. Kemudian efektivitas dari layanan bagi mahasiswa. Layanan bagi mahasiswa kan banyak sekali. LKPS-nya itu ada seperti ini. Yang pertama itu adalah terkait profil mahasiswa, kohotnya seperti apa, daya tampungnya seperti apa, kemudian jumlah pendaftarnya bagaimana, lulus seleksi bagaimana, yang berapa, mahasiswa baru jadinya berapa, kan lulus seleksi belum tentu jadi mahasiswa baru, mahasiswa baru berapa, transfernya ada berapa, mahasiswa aktif berapa, transfer apa, berapa. Ini cara mengisinya saya pikir tidak beda dengan apa yang ada, tidak berbeda dengan apa yang sudah dilakukan dalam tujuh standar. Hanya saja penilaiannya berbeda. yang dinilai itu yang pertama itu adalah rasio jumlah pendaftar dengan jumlah pendaftar yang lulus seleksi atau keketatan, keketatan seleksinya, jumlah pendaftar dengan ini, ya, ini yang di, yang dinilai, ya, yang dinilai. Kalau dulu, ya ini masuk dulu juga ada, ini yang borang tujuh standar juga ada. Kalau pengen unggul, rasionya 1 banding 5, baik sekali nilainya rasionya 3,75, kalau baik rasionya 2,5, ya, artinya ada 2,5 mahasiswa yang daftar, 2,5 di antara 2,5 itu satu yang lulus, gitu lah, Kalau pengen unggul, 5 yang daftar, satu yang lulus, ya. Nah, kalau dulu kan ada ini ya, ada hal yang diterima dan yang dibandingkan dengan yang registrasi. Sekarang nggak penting lagi, itu nggak dipakai di sini, ya. Yang sekarang dipakai itu adalah tren animo mahasiswa 3 tahun terakhir. Animo mahasiswa ini, ya, trennya seperti apa? Ini tren, tren ini. Dari tahun ke tahun seperti apa? 3 tahun terakhir. Kalau nilainya itu trennya 10% naik, 10% naik kayaknya maka skornya unggul. Kalau naik, tetapi kurang dari 10% baik sekali. Kalau dia itu tetap, maka nilainya 2, baik, ya. Ini baik, ini 3, ini 4, ya. Ini kurang lebih seperti itu proses penilaiannya, ya. Kemudian yang berikutnya, tabel yang perlu diisi adalah tabel mahasiswa asing. Kalau dilihat dalam mahasiswa asing, isinya adalah program studinya apa, ini kita, ini kan, ini di level fakultas ini, ya. kemudian jumlah mahasiswa aktifnya ada berapa, ini mahasiswa aktifnya ada berapa, fakultas mengisi 3 tahun terakhir. Jumlah mahasiswa full-time-nya ini ada berapa, asing ya, mahasiswa asing, TS berapa, TS-1 berapa, TS-2 berapa. Berapa mahasiswa asing yang penuh waktu, artinya dia betul-betul satu semester punya kartu mahasiswa, daftar sebagai itu satu semester penuh, gitu ya. Ada juga mahasiswa asing yang part-time, paruh waktu, ada student exchange, ada macam-macam lah, ini ada macam-macam aktivitasnya, pertukaran pelajar, ada kunjungan ke sini, short course, ada macam-macam. Ini, kalau persentasenya 1%, itu skornya unggul, 4, kalau 0,5%, baik sekali, kalau 0, 0 itu artinya enggak ada, enggak ada mahasiswa asing, ya skornya 2, itulah kira-kira. Baik. itu yang terkait dengan mahasiswa, kira-kira proses penilaiannya seperti itu. Lebih simple daripada yang sebelumnya, ya. Yang dinilai ada tiga, metode rekrutmen dan keketatan seleksi, dan ini perlu dilihat, ini tuh skornya bobotnya cukup tinggi, animo, ini bobotnya cukup tinggi, yang paling besar itu ada di sini, bobotnya, yang bagian A, yaitu peningkatan animo calon mahasiswa. itu dilihat dari LKPS, ya. Kemudian mahasiswa asing, ini ada, tapi bobotnya tidak terlalu tinggi, lah ini, ya. Kemudian ketersediaan layanan dan akses mutu, ini tidak ada LKPS-nya, jadi dijelaskan secara naratif sebagaimana persis seperti pada tujuh standar. Tujuh standar juga sama, ini dijelaskan juga, ya. Dulu pernah mengisi tentu, ya. penilaian seperti itu, layanan mahasiswa, kalau pengen nilainya 4, ini mencakup tiga hal ini, saya pikir tidak ada masalah, ya. Tiga ini. Jadi, ini yang membedakan nilai 3 dan VS nilai 4, ya. VS nilai 4 itu yang membedakan ini. Kalau tidak ada bimbingan karir dan kemahasiswaan, nilainya 3, kalau ada skornya 4, ya. Kemudian ada kemudahan akses mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat dan bakat, dan semua jenis layanan kesehatan. Jadi, kata kuncinya ini. Kalau nilai 3, ini ada sebagian, ya. Sebagian. Jadi, tinggal menginikan saja. Semua harus ini terkait dengan layanan mahasiswa. Alur berpikirnya, ini persis sama dengan kriteria 2. Jadi, yang pertama di latar belakang itu ada tiga aspek, yaitu latar belakang, tujuan, dan rasional. Mengapa saya menetapkan strategi pencapaian standar? Pencapaian standar ini. Standar apa? Standar terkait dengan kemahasiswaan yang mengatur tentang, nah ini mengatur tentang apa saja? Kualitas input, daya saing prodi, dan layanan kemahasiswaan. Itu tiga aspek cakupannya itu, ya. Kemudian, dokumen apa yang dirujuk? Nah, ini ada dokumen formal, kembali, SK-SK terkait dengan metode rekrutmen, sistem seleksi, dan layanan mahasiswa. Kembali, ini adalah rencananya, ini eksekusinya, kemudian ini adalah pengukurannya. Pengukurannya, indikator kinerja utamanya apa? Tadi sudah saya sampaikan indikatornya, kualitas input mahasiswa, tadi sudah ada indikatornya, ya, kalau pengen bagus ya, rasionya lima, ini ya. Daya saing prodi, tadi sudah saya indikkan, daya saing prodi, trennya naik 10%, ya, tadi. Ini contoh-contoh, ini IKU, ya. Nanti bisa dianalisis, ya. Kemudian, IKT-nya seperti apa? Kemudian, dievaluasi, persis seperti tadi, hasilnya dievaluasi, tercapai atau tidak, standar ini. Kemudian, kalau enggak, akar masalahnya apa? rencana ke depan bagaimana? Kemudian, bagaimana kita menjamin mutu terkait dengan kriteria ini, apa yang dijalankan? Bagaimana siklus PP-PP-nya? Kemudian, kita tanyakan kepada mahasiswa, bagaimana kepuasannya terhadap pelayanan mahasiswa? Dengan ini, tentu ini instrumennya harus sudah ada. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Kesimpulan itu, basisnya adalah dari kepuasan mahasiswa ini, dari aspek eksternal, stakeholder, dan dari internal, dari evaluasi capaian kinerja. Direkapitulasi, di sinilah kira-kira hasilnya. Ketika kita bicara mahasiswa, standarnya apa, Pak? Terkait mahasiswa. Ya, harus ada di sini. Kita harus menetapkan, membuat standar, kalau belum ada. Berarti perlu ada standar tentang kemahasiswaan. Karena kalau menggunakan SNDT, enggak ada. Sehingga kita perlu memastikan ini kita punyai. Sebenarnya kalau enggak punya, enggak bisa bercerita soalnya. Standarnya apa, kita enggak punya. Ini terkait dengan sama konten bagaimana menyusun laporan evaluasi diri di bagian bagian kemahasiswaan, kriteria kemahasiswaan. Ada sembilan tadi, sembilan sub-bagian tadi yang harus dilaporkan, mulai dari latar belakang sampai dengan jadi sampai dengan kesimpulan. Ada sembilan. Ini ceritanya sama persis, tidak usah saya sampaikan detailnya. Ini sama persis soalnya. Hanya ini mungkin perlu saya sampaikan. Kalau IKU-nya, itu sifatnya itu adalah kuantitatif. Kuantitatif itu angka-angka. Angka-angka ini biasanya lahir dari LKPS. dari LKPS. Tolong IKU-nya ketika kuantitatif sajikan dalam bentuk trend, dalam bentuk rasio, dalam bentuk proporsi, dan lain sebagainya. Kemudian dilihat kecenderungannya, trendnya seperti apa. Artinya apa? Jangan pernah mengkopi tabel LKPS disajikan di sini. Harus diubah dalam bentuk grafik, dalam bentuk yang menunjukkan ini. Kalau IKU-nya itu ternyata kualitatif, misalkan tadi, sistem rekrutmen, itu kan kualitatif ya. Atau tadi kalau di standar 2 adalah bagaimana pelaksanaan lima pilar, lima pilar tata kelola tadi. Itu kan kualitatif ya. Ketika kualitatif, tolong dinarasikan apa-apa yang telah dilakukan, didukung dengan evidence, gambar, foto, screenshot, sistem, dan lain sebagainya. Persis ketika Bapak dan Ibu nyusun borang tujuh standar. ini saya pikir dikatakan sama, evaluasi itu sama, ini sama. Oke, saya pikir itu Bapak dan Ibu sekalian, kriteria 1 sampai dengan kriteria 3, kalau ada hal-hal yang ingin diklarifikasi atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan kriteria 1 sampai 3, ada yang ingin disampaikan? Sambil minum enak saya. Ini ada yang bertanya Pak dari beberapa terkait dengan treasure study dilakukan di universitas atau fakultas? Oke, ini kita belum sampai ke treasure study ini ya. jadi yang ada, yang saya sampaikan tadi itu bukan treasure study. Yang saya sampaikan tadi adalah treasure pengguna. Pengguna dari kepuasan pengguna. Jadi nanti surveinya itu adalah survei untuk setiap kriteria. Bukan survei kepada apa namanya, kepada alumni atau pengguna lulusan. Kita belum sampai ke sana, itu nanti di kriteria yang ini. Dan ini sebagian besar institusi memang belum punya ini. Jadi kita harus menyusun satu survei kepuasan bagi layanan tata pamong kita bagaimana. Itu harus ada. Saya menyarankan setiap unit-unit itu menyusun survei. Tapi kalau setiap unit menyusun survei itu integrasinya sulit. Sehingga perlu disusun satu sistem yang surveinya itu bisa dikelola oleh satu institusi. Jadi LGM juga harus punya survei kepuasan terhadap pelayanan penjaminan mutu. Mungkin KUI juga harus punya survei. LPPI juga harus punya survei. Bagaimana saya puas enggak sih dosen itu terhadap pelayanan kita. Kemudian yang lain juga harus punya pemiliki survei. jadi kita itu bukan hanya sekedar menjalankan ini, tetapi puas enggak sih stakeholder kita terhadap layanan kita. Jadi survei itu ada di setiap kriteria, kecuali kriteria satu. Di beberapa tempat di LAMPT saya lihat ada survei juga pemahaman visi-misi. Tapi secara umum di BANPT tidak. Nanti kita jawab termasuk di tracer study itu sebaiknya bagaimana surveinya. Survei itu paling enak kalau dilakukan oleh prodi tetapi sistemnya dibangun oleh universitas. Sehingga universitas itu bisa menggunakan survei itu untuk analisis sebagian besar puas atau belum. Karena kalau tidak itu data akan dimiliki oleh prodi. Bagi Bapak dan Ibu yang akan melakukan ISK instrumen suplemen konversi misalkan yang B ingin baik sekali atau ini itu salah satu penilaiannya adalah survei itu dilakukan di level universitas bukan di level prodi bukan di level ini. Jadi ini juga menjadi salah satu tantangan mungkin dari teman-teman IT untuk bisa mewujudkan sistem survei ini. Sistem survei ini seperti apa. Itu yang saya respon terkait dengan ini ya terkait dengan karena itu nanti ada di bagian kriteria sembilan terutama yaitu luaran dan capean. Terus nih Mas Nina terkait dengan kriteria 1 MPS jadi ini langsung disampaikan oleh saya melihat matrik penilaian Pak Hari kan di kriteria 1 ada 1.4 audit internal terhadap pencapaian sasaran pada unit pengelola program studi berarti kan fakultas ya Pak dan selama ini kan belum ada mungkin bisa dijelaskan kembali Oke jadi sebenarnya yang ingin dinilai itu ini di borang kan sering ditanyakan di visitasi visitasi itu sering ditanyakan saya ini kan saya sampaikan di visitasi itu ada di bagian yang 1 itu ya bagian 1 terkait dengan nah ini jadi ada evaluasi dan ditindak lanjuti artinya jadi setiap tahun sebenarnya fakultas itu saya menyarankan ini di GGM-nya di penjaminan mutunya itu mengukur dan mengevaluasi capaian visi-misi ditunjukkan dari dalam bentuk apa capaiannya itu ditunjukkan dalam bentuk itu loh bu di bagian renstra itu kan ada indikator-indikator itu ya bu ya ada indikator ada target pada tahun ini indikator ini sekolah anunya berapa itu kan ada cuman selama ini mungkin masih fokusnya masih masih dokumentatif mestinya itu itu di setiap tahun diukur oh indikator ini tahun ini tercapai sekian nah itu dilakukan setiap tahun bu setiap tahun bisa melakukan audit secara internal sebenarnya tidak harus melakukan audit kalau audit mungkin di level universitas dan mungkin tidak langsung menilai renstra dari setiap fakultas karena pasti beda-beda tetapi hasil audit sebagian pasti akan bisa dimanfaatkan gitu ya akan dimanfaatkan karena angka-angkanya itu akan bisa dipakai hasil auditnya itu tapi sebenarnya yang diharapkan itu pelaksanaan evaluasi itu dilakukan oleh oleh fakultas dalam hal ini dengan teman-teman dari penjaminan mutu bagaimana sih capaian dari visi-misi tahun ini ditunjukkan dari dokumen dokumen renstra ya dokumen renstra mungkin sekedar saya narasikan seandainya masih ada mungkin kebingungan ya saya mungkin agak konseptual sedikit saya share screen saya bagi teman-teman di fakultas ataupun di prodi sebenarnya kalau yang sekarang 9 kriteria itu ada di fakultas karena prodi itu tidak memiliki tidak memiliki renstra tidak memiliki ini sekarang ya karena dia dianggap sebagai unit unit-unit prodi unit program bukan unit lembaga jadi kalau ini ada visi visi itu kan teman-teman itu kan punya kalau UMKT itu tahun 2017 sampai dengan 2037 kalau tidak salah ya ini visinya visinya itu akan menjadi apa di sini kan visinya ya untuk bisa mewujudkan visi ini Bapak dan Ibu itu kan harus menyusun rencana ya ingat visi itu mimpi ya mimpi tanpa rencana itu namanya mimpi kosong ya tapi rencana tanpa visi itu nightmare itu kan istilah proverbnya orang Jepang jadi kita penyusun rencana rencana ini dibagi menjadi tiga jangka panjang jangka panjang itu rencana sampai dengan RPJP ya jangka panjang rencana pengembangan jangka panjang ya dokumennya namanya RIP atau macam-macam namanya ini selama 20 tahun rentang waktunya 20 tahun jadi harus sudah ada ini indikator indikatornya apa misalkan jumlah profesor jumlah ini kurang lebih tujuan akhirnya sudah akan kelihatan nah untuk memastikan itu tercapai maka ini dibagi menjadi milestone 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 lima tahunan atau empat tahunan taruhlah ini lima tahunan lima tahun pertama ini sampai tahun berapa ini lima tahun pertama sampai tahun berapa tahun berapa nah ini didetailkan menjadi namanya Rensra ya rencana pengembangan jangka menengah Rensra itu ada di sini lima tahunan ini Rensra ke satu nanti ini Rensra kedua Rensra ketiga ini Rensra ke empat setiap Rensra ini pasti punya indikator saya di akhir ini harus seperti apa tujuan tadi ya saya menjelaskan ini adalah tujuan akhir yang dituju nah kemudian ini di breakdown menjadi tahunan ya ini tahunan itu indikatornya apa ini indikatornya apa nilainya berapa ini kan harus ada ini indikatornya apa indikatornya apa setiap tahun nah untuk mencapai indikator-indikator yang setiap tahun tadi disusunlah yang namanya RENOP 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 rencana operasional yang skalanya itu satu tahunan ya satu tahunan nah tentu ketika RENOP itu berjalan setiap tahun kan Bapak dan Ibu mengajukan program lewat Apple itu ya tentu kita harus mengukur ini indikator-indikator ini sudah terpenuhi belum gitu kan indikator-indikator jadi setiap ini tercapai atau belum untuk tahun pertama tahun kedua tahun ketiga dan seterusnya dan itu dilakukan oleh teman-teman misalkan dari teman-teman GGM untuk menjalankan itu mengevaluasi pencapaian dari indikator-indikator ini karena kalau indikator-indikator ini tercapai atau terpenuhi insya Allah yang dimaksud dengan mimpi tadi itu juga akan tercapai karena mimpi tadi itu sudah di-breakdown menjadi mimpi jangka panjang ini sudah di-inikan di-breakdown menjadi jangka menengah per lima tahunan ini tadi kemudian di-breakdown lagi menjadi mimpi jangka pendek jangka pendek yang operasional sehingga kalau yang operasional itu tercapai insya Allah otomatis kita sudah on the right track untuk mencapai visi dari program studi atau UPS dalam jangka panjang 2037 nah tentu kita harus mengevaluasi yang ini yang ini itu harus dievaluasi setiap tahun capaiannya setiap tahun ini capaiannya bagaimana itu yang dimaksud audit itu salah satu mekanisme untuk melakukan potret tetapi audit tentu tidak bisa memonitor detail indikator-indikator yang ada di Rensra ini karena pasti indikatornya ada yang unik karena fakultas A fakultas B itu kan ada keunikan tersendiri dan itu tidak akan terpotret di level universitas mungkin audit akan mau fokus kepada key performance indikator yang menjadi seragam di seluruh fakultas atau seluruh prodi begitu audit bisa tetapi datanya hanya sebagian yang bisa tapi tentu teman-teman di GGM di penjaminan mutu di level UPS bisa memotret ini secara lebih detil potretnya akan lebih detil itu jawaban saya Bu jadi tadi saya cerita fakultas berarti harus punya RPJP yes harus punya ini setiap fakultas teman-teman harus punya ini punya bagian apa namanya RPJP ini termasuk setelah RPJP dia harus punya Rensra Rensra harus punya Renop kalau Renop itu pasti karena nyusun Apple itu sama dengan Renop tetapi Rensra sama biasanya yang kelupaan itu adalah RPJP ini sering kelupaan yang ini dianggap tidak penting padahal kalau dilihat dari tadi itu selalu jadi topik yang harus diinikan itu mudah-mudahan terjawab bu oke terima kasih terima kasih selanjutnya ini satu lagi Pak Harry dari chat terkait dengan kerjasama apakah selalu harus ada MOU jika hanya sebatas SPK apakah tetap ada di lainnya Pak oke asesor itu sebenarnya secara itu sudah bagus ya artinya ada SPK itu sudah bagus sudah bagus itu artinya ya itu berarti sudah ada implementasi tapi sebenarnya asesor itu pengen melihat juga sustainability dari kerjasama ini kalau tidak ada payung hukumnya mungkin akan lemah begitu lah secara normatifnya begitu sehingga kalau sudah ada SPK-nya sebaiknya di reverse engineering saja MOU-nya dibikinkan ini lebih baik daripada MOU tidak jalan gitu ya MOU tapi tidak ada SPK-nya apakah ada nilainya atau tidak ini sangat expert judgment-nya dari asesor kalau asesornya tipe A tipe B tipe C kalau beberapa asesor itu ya ada yang sifatnya dokumentatif dilunutkan MOU-nya mana nggak ada tapi pelaksananya oh berarti Anda itu melakukan kegiatan tidak berdasarkan perencanaan ini itu kecelakaan tiba-tiba ada ini ya bisa khawatirnya seperti itu tapi sebenarnya bisa juga kita berargumentasi terutama yang di luar negeri ya MOU itu bagi mereka tidak penting yang lebih penting itu adalah pelaksanaannya ya bisa juga asesor itu sangat ini sangat beragam pemahamannya sehingga kadang-kadang ada yang sifatnya dia itu fokus kepada dokumentatif normatif gitu ada yang lebih kepada esensi kalau lebih esensi itu enak banget jadi oh ini ya betul sudah ada jalan berarti sudah ini jadi nggak begitu pengetahuan saya kalau akreditasi internasional itu justru yang dilihat esensinya tapi kalau saya lihat yang asesor dengan internal itu nggak tahu apakah karena pemahaman terhadap gambar besarnya itu kurang kuat sehingga dia itu paling gampang memang paling gampang itu kan Bapak dan Ibu sendiri pernah menjalani sebagai sebagian besar kan ada yang menjadi auditor auditor itu kan yang paling gampang itu kan ya tidak ya oh nggak ada ini nggak ada itu kan paling gampang tapi yang paling sulit itu esensinya seperti apa ini memang perlu pendalaman begitu juga level-level asesor itu pemahaman saya beberapa kali mendampingi beberapa ikut ikut terlibat seperti itu memang ada tipe-tipe seperti itulah Sehingga saran saya kalau masih ada kesempatan ya kalau masih memungkinkan ya di reverse engineering artinya MOU-nya dibuatkan ya dibuatkan kalau ada nilainya dan tidak ini probabilitas akhirnya saya tidak uncertain asesornya tipe yang mana ini tergantung itu kira-kira ininya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Hari Pak Iwan saya mau bertanya tentang kerjasama kebetulan membahas tentang kerjasama Pak misalnya beberapa dosen atau satu dosen melakukan penelitian atau pengabdian misalnya di rumah sakit atau di di sebuah instansi Pak apakah bisa diklaim sebagai kerjasama juga ya Pak itu sebenarnya kan berarti sudah dilakukan dan itu bisa dibuat reverse dokumen ininya dokumen pelaksanaan kalau dari universitas berarti surat tugas kemudian dari sana ada MOU berarti selesai sudah kan berarti kerjasama ada surat tugas dari ini ada laporan penelitiannya ada laporan ininya nah itu dipayungi dengan MOU itu maka sudah nah MOU itu sebenarnya tidak harus ada di level fakultas ada bisa di level universitas ada di level ini tapi MOU tidak ada di level Prodi ya jadi jangan sampai membuat kerjasama yang tanda tangan Prodi itu karena Prodi bukan lembaga unit yang bisa seperti itu jadi perlu disepakati yang bisa menjalin kerjasama itu mungkin levelnya universitas atau kalau unit mungkin LPPM itu masih memungkinkan LPPM kerjasama sama dekan atau fakultas Prodi tidak bisa membuat apa memenuhi kerjasama itu tidak ada apa namanya dokumen itu tidak punya menang itu berarti sudah dijalankan ya sudah dijalankan hanya tinggal menginikan ya harapannya dengan seperti ini Bapak dan Ibu langsung bisa mengetahui kelemahannya dari tata kelola administratif berarti saya perlu ini oh sekarang ini saya punya dokumen MOU tapi nganggur ini oh besok tidak bisa dipakai lagi oh berarti perlu saya tindak lanjuti MOU nya menjadi tindakan real terima kasih Pak Hari oke sama-sama jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian di bagian di bagian satu bagian satu CVC misi itu langsung saja saya minta bantuan kepada teman-teman di fakultas untuk menyusun yang pertama bukan perintah tapi identifikasi kelemahan ini yang pertama adalah menyusun dokumen terkait dengan REN PJP REN SRA sama RENOP bagi yang belum punya level fakultas berarti harus menyusun itu satu setelah melihat gap ini kemudian yang kedua setiap prodi mohon mulai mencermati visi keilmuan bukan lagi visi kelembagaan jadi bisa dibayangkan prodi prodi itu tidak perlu misi prodi itu tidak perlu misi prodi tidak perlu apa namanya tidak perlu tujuan sasaran seperti yang sebelumnya tapi prodi perlu visi keilmuan visi keilmuan itu nanti diwujudkan diterjemahkan nanti adalah dalam bentuk graduate profile ini juga mungkin saya ini kan graduate profile kemudian menjadi capaian pembelajaran jadi saya ini kan saya tambahkan ke yang tadi apa yang di ini kan di prodi jadi prodi itu membuat visi keilmuan visi keilmu aduh berupanya jelek banget keilmuan setelah visi keilmuan itu nanti akan ini menjadi graduate profile graduate profile itu bahasa ininya apa profile professional mandiri profile professional mandiri atau bentuk lain itu apa ya mungkin kalau di ini ada PEO ya program educational objective jadi objektif dari dari prodi tapi bentuknya adalah graduate profile setelah itu maka prodi menyusun namanya CPL capaian pembelajaran lulusan capaian pembelajaran lulusan nanti lahirnya CPMK capaian pembelajaran mata kuliah ini runtutan di level prodi itu kurang lebih seperti ini jalurnya visi keilmuan menyusun graduate profile menyusun CPL menyusun CPMK karena prodi fokusnya pada pendidikan ya pendidikan itu ininya PEO ini namanya PLO program learning outcome ini namanya CLO course learning outcome jadi kalau dirunutkan ini semuanya adalah runtutannya seperti ini ini namanya OB outcome based education terus saya pikir itu untuk kriteria satu kriteria satu Pak Hari mau tanya kan untuk kriteria 1.4 kalau kita mau skornya 4 ada kebijakan gitu saya kan orang baru mau tanya kita sudah ada kebijakan 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 apa bu nah itu tadi saya juga nggak paham di matrik ini di sana disebutkan ada kebijakan oh ya deskripsi butir penilaian 1.4 audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan renop setiap tahun pada unit pengelola program studi penilaian menggunakan skor dengan interval 1-4 4 jika ada kebijakan koma bukti pelaksanaan dan bukti tindak lanjut seluruh hasil pelaksanaan kebijakannya itu berarti terkait kebijakan audit terhadap sasaran renop gitu kah bukan kebijakan terhadap evaluasi kebijakan terhadap evaluasi pelaksanaan ini 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 saya ini kan tadi alur dari LED bagian 1 jadi ini loh kebijakan kebijakan terkait visi-visi yang harus diinikan kebijakan penyusunan jadi harus punya kebijakan SK terkait ini bukan SK visi-visi tapi SK terkait kebijakan penyusunan kemudian SK terkait evaluasi yang tadi yang ibu tanyakan tadi ada di sini ini SK ini dan ini levelnya ada di UPPS atau di universitas ini di UPPS atau di level PT ya perguruan tinggi kemudian kebijakan sosialisasi bagaimana kebijakan sosialisasinya ada SK ini juga bukan SK melakukan sosialisasinya tapi SK kebijakan sosialisasi itu apa misalkan kebijakannya adalah setiap ini harus melakukan sosialisasi ini minimal itu namanya kebijakan setiap prodi bertanggung jawab kebijakannya bagaimana bunyi kebijakannya kemudian kebijakan terkait dengan implementasi implementasi dan visi-misi itu bisa menjadi rujukan dari apa yang ibu tadi khawatirkan jadi kalau intinya dari penilaian itu adalah intinya dilakukan evaluasi penilaian terhadap ketercapaian visi-misi tetapi yang diindikan ada kebijakannya berarti kebijakannya kebijakan di sini bukan kebijakan auditnya bukan tapi kebijakan evaluasi mengevaluasi ketercapaian visi-misi itu harus ada harus ada payung hukumnya kebijakan itu yang nyusun memang ini jadi tanggung jawabnya di level apa di level fakultas jadinya atau di level universitas ini yang memang terus terang saja ini menjadi PR besar dengan menggunakan konsep sembilan kriteria ini kebijakan-kebijakan harus segera diturunkan semuanya level kriteria satu kita perlu kebijakan apa saja level dua kita perlu kebijakan apa saja kemudian kriteria tiga perlu kebijakan apa empat kebijakan apa saja itu harus di di apa namanya di identifikasi untuk dibuatkan dan itu nanti di level prodi yang menyusun tinggal menarasikan saya melaksanakan evaluasi itu dasarnya dari kebijakan rektor nomor sekian saya melakukan audit terhadap capaian-capaian visi-misi itu dengan melalui menggunakan SK dari rektor terkait dengan evaluasi begitu kira-kira Bu menginikannya tapi ini PR-nya ada di level institusi ini ya level terkait dengan kebijakan ini dokumennya karena yang ingin diminta baik Pak makasih Pak baik jadi PR yang pertama tadi adalah di ini PR universitas atau UPPS nanti ini ini adalah menyusun dokumen terkait kebijakan terkait ini kemudian PR-nya Fakultas itu adalah ini menyusun ini menyusun apa rencana pengembangan ini dan PR Fakultas juga menyusun indikator kinerja tambahan sebenarnya selain ini saya punya indikator apa ya indikator-indikator yang menunjukkan saya beda dengan yang lain misalkan saja saya ngukur juga ini persentase mahasiswa yang jadi kader Muhammadiyah saya juga ini mengukur persentase mahasiswa dengan menjadi influencer karena dakwah influencer dengan subscriber lebih follower atau subscriber lebih dari seribu orang yang menunjukkan itu kan gayanya terserah di masing-masing ini ya kalau di perguruan tinggi kan punya ini masing-masing itu adalah indikator kinerja jadi tugasnya saya identifikasi ini tugasnya ini tugas fakultas ini juga tugas fakultas mengidentifikasi ini kemudian ini di level universitas kebijakannya ini saya pikir adanya di level universitas lebih enak ini standar 1 tugas di standar 1 identifikasinya di standar 2 standar 2 ini instrumen maaf standar 2 kan isinya ini tidak ada masalah ini saya pikir tidak masalah standar 2 itu yang ini tidak ada masalah ini tidak ada masalah ini tidak ada masalah ini standar 2 ceret-ceret standar 2 tugasnya adalah ini tadi mungkin teman-teman IT bisa membantu yaitu survei kepuasan pengguna ini karena belum ada ini menjadi tugas berikutnya yang harus diinikan minta bantuan survei kepuasan pengguna itu nanti termasuk kerjasama karena kerjasama ini nanti akan ada penilaiannya kepuasan dari mitra jadi pengguna itu terkait dengan mitra juga nanti terus tugas fakultas itu adalah ini menyusun indikator kinerja utamanya apa ini enaknya indikator kinerja utama bisa juga di level universitas ini pekerjaan yang diidentifikasi IKT-nya apa ini apakah IKT-nya itu adalah implementasi sistem Apple itu kita jadikan indikator kinerja tambahan bahwa basisnya semua tata pamong berbasis IT bisa juga kita jadikan sebagai indikator kinerja tambahan terus kemudian ini tugas teman-teman di LGM itu adalah membuat peta ini peta ini dibuat dengan lebih lengkap dengan memasukkan standar-standar yang ada di UMKT standar yang ada UMKT dipetakan ke sini semua kalau ini kan hanya 24 sehingga nanti Prodi juga bisa menarasikan standar apa yang terkait dengan kriteria yang dibahas terus yang terakhir di mahasiswa 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 itu PR-nya sama juga questionnaire kepuasan pengguna mohon dibantu dari teman-teman dari IT nanti untuk bisa membuatkan survei kepuasan pengguna terkait pengelolaan mahasiswa pengelolaan layanan mahasiswa maaf kalau yang lain ini tinggal mengisi sih mungkin Bapak Ibu Fakultas Prodi mulai memikirkan gimana caranya supaya animonya naik naiknya itu kalau bisa 10% atau saya enggak tahu mekanisme penghitungannya biar enak bagaimana kalau dulu itu ada rasio terhadap pendaftar dan daya tampung sekarang enggak ada itu scoring itu enggak relevan lagi di sini enggak di mahasiswa asing ini saya pikir enggak nah di level universitas yang standar 2 tadi saya juga lapa yaitu kebijakan 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 bagaimana saya membayangkan di UMKT itu memiliki namanya university policy saya membayangkan punya university policy terus kemudian university policy itu isinya adalah policy 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 macam-macam mulai dari sebagi aspek itu kan policy itu tidak harus dalam bentuk apa namanya detail gitu ya cukup poin-poin policy terkait dengan penjaminan mutu 1234 policy terkait kerjasama 1234 policy terkait kemahasiswaan ini jadi semua punya policy yang namanya university policy itu sehingga bisa diakses oleh semua menjadi rujukan bagi semua saya paling enak itu adalah dibuat university policy saya lihat di beberapa perguruan tinggi luar negeri menggunakan konsep itu terus di bagian ini juga penting kekuasaan pengguna tugasnya berikutnya kemudian IKU sama IKT ini di PR di fakultas kalau diperlukan beberapa itu IKT-nya mungkin unik di setiap fakultas saya menggunakan IKT apa ini di setiap ini terkait dengan ini saya punya mahasiswa yang IKT-nya apa ya mahasiswa input itu bisa enggak sebaran minimal sekian provinsi dari sisi sebaran bisa enggak berani enggak membuat membuat ini minimal dari sekian provinsi atau ya itu menjadi IKT-nya ini satu lagi Pak tadi yang dari Pak Wawan berkait dengan survei kepuasan pengguna jika belum meluluskan apa respondennya orang tua mahasiswa survei kepuasan pengguna jika belum menuliskan apa respondennya orang tua mahasiswa ini begini kembali saya menginikan kepuasan pengguna di sini kepuasan pengguna di sini itu bukan kembali bukan penggunanya itu bukan alumni bukan pengguna ini saya harus narasikan kembali jadi misalkan di kriteria dua kriteria dua misalkan inilah saya ceritakan ini di kriteria dua itu adalah terkait tata pamong tata kelola di sini ada kepuasan pengguna kepuasan pengguna di sini itu adalah pengguna terkait dengan tata pamong tata kelola dan kerjasama siapa penggunanya tentu penggunanya mahasiswa karena mahasiswa merasakan penggunaan tata kelola itu gitu ya terus kemudian kerjasama mungkin penggunanya karena ada kerjasama mungkin penggunanya dari mitra mitra kerjasama mitra kerjasama kemudian kepemimpinan itu mungkin malah dosen dosen itu merasakan sebagai pengguna juga terkait dengan tata kelola termasuk tendik bisa jadi ini itu menjadi responden terkait dengan kepuasan pengguna di kriteria ini di kriteria ini di kriteria yang nomor dua yaitu kriteria tata kelola kemudian ketika kita bicara yang kriteria yang ketiga yaitu terkait dengan kemahasiswaan maka kepuasan pengguna di sini itu adalah kepuasan pengguna terhadap layanan mahasiswa siapa pengguna layanan mahasiswa ya ini adalah mahasiswa pasti surveinya kepada mahasiswa diminta untuk melihat kepuasan ini jadi dari standar kriteria satu sampai dengan tiga kita belum berbicara pengguna dari lulusan atau ini belum itu belum sampai karena kriteria satu sampai dengan tiga tidak menyangkut dengan pengguna lulusan jadi pengguna di sini adalah pengguna layanan terkait dengan kriteria yang dibahas yaitu terkait layanan di sini misalkan kriteria tiga layanan mahasiswa jadi tidak terkait dengan yang lain jadi yang melakukan survei siapa ya bagian biru mahasiswa gitu ya ini misalkan biru mahasiswa yang melakukan survei gitu ya terus kemudian respondennya siapa mahasiswa respondennya mahasiswa ya nah kalau setiap unit membuat survei seperti ini kan kompleks sulit manajemennya maka kembali saya menyarankan survei kepuasan ini kalau bisa dikelola dalam sistem universitas ya sistem aplikasinya di level universitas tetapi biru-biru itu bisa membuat surveinya instrumennya bisa mengelola instrumennya bisa melihat hasilnya dan seterusnya prodi kaprodi ya kaprodi dan fakultas itu bisa melihat hasil dari survei-survei ini bisa melihat mengamati melewat dashboard itu bisa lihat oh ternyata hasilnya seperti ini toh pelayanan itu bisa melihat pimpinan termasuk di level universitas Pak Rektor Pak Wakil Rektor juga langsung bisa melihat oh dari kepuasan mahasiswa ternyata seperti ini pendapatnya kira-kira begitu Pak Wan kita belum sampai ke sana ya Pak Wan selamat menikmati